Intro 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 Halo guys, balik lagi dengan aku Tala dari channel Aukun Budi Hari ini, aku akan review di mobil crossovers dari Narsadis Benz yang tampilannya itu compact banget terus juga bertenaga pastinya Intro 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 Oke, ini dia Mercy GLA tapi bukan GLA biasanya ini GLA 4 ini gimana aja, tahun 2015 dan kilometernya super berantik banget untuk kilometernya kita akan membahas di interior sekarang kita mulai review dari bagian depan dulu ya Oke, di bagian depan di grill, dia terpaduan warna silver matte terus juga di sini ada emblemnya ya AMG di bagian tengah ada logo Mercy yang besar Oke, di bagian atasnya juga sama dia ada tapi dia bukan di atas pintu cup mesin sensor parkir di bagian depan terus juga untuk si headlampnya ini, dia sudah pakai intelligent light system jadi penerangannya juga sudah oke banget nah ini di bagian atas ada lampu LED DRL dan yang membentuk seperti alis ini dia lampu senior oke ini OceanLand buat membersihkan si headlamp ini nah kalian juga bisa lihat dari bagian depan cup mesinnya lukukannya tegas banget ya sekarang kita lihat nih mesinnya seperti apa oke, sekarang kita bahas ke bagian mesinnya ya untuk penyanggah ini cup mesin dia belum hidrolik jadi masih harus pakai penyanggahnya terus juga tidak ada peredam nah untuk CC ini dia 2000 terus tenaganya itu di 360 hp porsinya itu di 450 Nm dia all-wheel drive terus juga dia 7 percepatan dan ini di bagian mesinnya untuk si cover ini karbon dan ada tulisannya ya AMG oke lanjut kita bahas ke bagian samping oke sekarang kita bahas ke bagian samping kita ke bannya di nah untuk ban dia ukurannya di 235 per 45 dia pak kirinya itu 19 untuk velop dia warnanya abu-abu titanium terus juga remnya cakram dan kalipatnya berwarna merah disini ada tulisannya ya AMG kita dengan velopnya ada tulisannya AMG di bagian samping dia ada yang bilang to do AMG oke terus itu bilang pusing di bagian bawah juga sama dia ada aksen aku abu-abu titanium yuk ini ini selesai warna bodi di atas dia ada roof rail oke lanjut kita ke bagian belakang oke bagian belakang disini dia ada handhold stoclet spoiler pas yang belakang dia sebut difumper terus ada yang belum gel AMG with chromatic untuk stoclet langkusnya 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 juga sudah lidi ya terus ada 2 buah smouveler dan ada aksen abu-abunya lagi jadi kepaduannya depan samping belakang itu ada aksen abu-abunya sekarang kita lihat bagian sini ini dia sudah for back door oke iya bahan syrepnya di bagian atas ini biasanya itu kalau kalian butuh space bagasi yang lebih luas lagi jadi gak dibawa makanya kadang kita dapat kadang juga oke di bagian bawah cuma tempat belakangan aja sih ini kre untuk untuk bagian jadi kalau kalian bawa barang itu gak kelihatan dari bagian dalamnya oke itu kalian mencet aja dan disini ada kamera mundur yang kalau kalian mundur dia baru bakalan muncul oke lanjut kita bahas ke internet kita bahas ke bagian interior di bagian bawah di door trim dia ada filter yang gak tinggi dia ada silver terus ini bagiannya profile ada 1 buah cup holder di belakang bisa buat 3 orang headrestnya juga di 3 tapi headrestnya dia udah mape nih gak bisa di atau di bawah ini kecil terus ini ada handrest dan ada 2 buah cup holder jadi kalau kalian motor minima disini mungkin kalau kalian di 3 di belakang yang di bagian tengahnya itu kurang nyaman karena memang gunungan disini cukup tinggi oke disini ada colokan 4 outlet 12 volt tempat penyimpanan tempat penyimpanan berupa jaring gitu putih terus itu selisip bawah ini warnanya merah jadi beda juga sama BLA 200 kayak gitu ya tuh aku udah handry aku patuh baca terus untuk headroomnya cukup rendah menurut aku jadi 165 ini hampir-hampir moment untuk bagian trackroomnya ini cukup luas ya karena dia modelannya itu cukup ini jadi ada space kaki tambahan oke lanjut kita ke bagian depan oke lanjut ke bagian depan lebih ini terimakasih terpaduan warna silver merah dan juga hitam jadi dari luar sport sih di dalam juga pastinya lebih sport lagi auranya pengaturan kursi disini dia sudah laju-laju sama kondaranya kayaknya ga bisa ya karena ada lock unlock cor window dia sudah auto ada patro spion juga dan ada 4 minpanan terus di sebelah tanah ini dia ada tombol untuk kita bagian dari dalam ya oke kunci dia masih colok nah ini AC nya dia ada 5 titik desainnya itu silver perpaduan warna hitam dan juga ada warna merahnya nah tadi kan Duk bilang kilometernya antik banget ya karena dia baru jalan di 9.800 ya hampir mau 10.000 hampir mau 10.000 nah di belakang segeri ini dia ada pedal shift oke terus juga ada cruise control dan di sebelah kanan ini ada tombol untuk telephone sama volume sebelah kirinya untuk aturasi NID nya di bawah kilometer sekitar sekitar ini juga bahayanya setaj terus juga dilapisin jahitan warnanya merah dia bener-bener selaras banget terus ini heart unit nya kalau kalian mau atur heart unit di bagian tengah sini karena ini dia gak gak bisa disentuh oke terus ini untuk volume biasa ya yang ini untuk untuk hazard ini untuk sensor parkirnya dan ada heater jadi untuk memanas kursi ya di sebelah kanan dan juga kiri di sini di bagian bawah pengaturan AC nya ada pemantik dan juga osbak nya ini transmisi nya terus ada dua buah fotroger dan juga card gitu ya jadi kalian bisa simpen kartu di sini ada dua lalu ini bisa di adjust dan ini cukup luas terus juga ada colokan USB oke sebelah kiri ini lanjutin pangan semua lengkap ya terus dibaitin atas ada servicer kaca dan juga ada lapunya nah ini dia terlalu jaring-jaring gitu ya kita penutup panoramiknya 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 itu di kolom belakang terus untuk sunroofnya di bagian depan oke tinggal klik aja dia udah otomatis ngutup sendiri jadi gak perlu di oke mungkin cukup segitul aja aku nge-review multiomer segel A45 dengan kilometer 9.000 ini antik banget terus juga harganya 600 jutaan jadi kalau kalian ingat sama duitnya langsung aja hubungin kalian di 08138 94x37 atau kalian mau nilai stok Autotune yang lain itu kalian bisa cek di website kita di www.autotune.net jangan lupa untuk tutup hitung sampai jumpa bye guys terima kasih